Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini saya sedang melakukan yaitu penanaman timun ya teman-teman Yang kemarin lahan bekas Lahan yang mau saya tanamin melon tapi tidak jadi ya karena terbentur Yaitu kondisi yang tidak memungkinkan ya teman-teman Jadi kemarin yang saya ingin cepat-cepat tanam Setilahnya buru waktu ya teman-teman Biar tidak elat masuk musim bediting atau dingin ya teman-teman Atau biasanya pertumbuhan melon akan sulit tumbuh ya Bisa keriting entah itu apa serangan dari hama atau cuaca Jadi saya putuskan untuk tidak jadi tanam melon ya Akhirnya saya berikan yaitu tanaman timun Oke kita lihat saja lahannya Ini teman-teman lahannya ini tadi saya lakukan pengelepan Yang kemarin sebenarnya sudah saya lep ya 2 hari ya 3 hari yang lalu Kemudian hari ini saya tanam timun kemudian saya airi lagi Dan yang sebelah sana itu yang sudah saya plastik Rencana kemarin itu sini juga saya plastik Kemudian saya tanam melon Kemudian sistem tanamnya yaitu setengah lanjaran Kemudian langsung diturunkan atau ditelasah ya di bawah ya Jadi cuma merampat sampai sekitar Nah itu contohnya teman-teman sudah saya tancapkan lanjarannya Itu tingginya mungkin sekitar 1 meteran lebih sedikit ya Nanti ditancapkan jadi tidak ada Mungkinnya sekitar 90an ya 90 cm Jadi rencarannya cuma untuk menggantung buah Dan akhirnya terbentur dengan segala kondisi Jadinya tidak bisa dilanjutkan Kita ganti tanam timun Nanti kita tanam timunnya di tengah Kemudian yang samping ini nanti kita akan belikan bibit Entah itu cabai atau terong Nanti kita lihat saja teman-teman Dan sistem tanamnya Yaitu saya beli benih timun harmoni Dan langsung saya tanam teman-teman Langsung saya tanam Tidak saya rendam Tidak saya semai Sudah mudah nanti bisa tumbuh semua Walaupun tidak tumbuh semua Ya mudah-mudahan sekitar Hampir 90% tumbuh ya Mudah-mudahan Dan Tadi lebih sedikit nanti kita semai Untuk Sulam Nanti kalau tidak ada yang tumbuh Kita sulam Nah ini sudah saya tanam semua ya Nanti kita tinggal Saya tinggal cari bibit Bibit Terong Entah itu cabai atau terong Masya Allah terong ya Jadi seperti itu teman-teman Mohon maaf ya Kemarin Saya sudah bilang Mau Tanam melon lagi Dan ternyata Tidak jadi ya Dan Melon yang Punya teman saya Ada juga yang tanam Sekitar umur Dua mingguan Dan kondisinya Sangat Susah Tumbuh ya Bertumbuhnya Sangat lambat Dan rencananya Juga mau Disusul dengan tanaman lain Karena Kondisinya Tidak memungkinkan Jadi langsung Disusul dengan tanaman lain Untuk Agar tidak rugi ya teman-teman Kalau masih umur 13 hari Sebenarnya Tidak rugi Dan itu bekas tanaman melon juga Jadi Tidak Cuma modal bibit Jadi dengan Segala pertimbangan Saya batalkan Untuk tanam melon Akhirnya Tanam timun Dan yang sebelah sini Itu tanam jagung Ya teman-teman Itu jagung Umur sekitar 10 hari Dan mungkin ya Nanti kita akan Pupuk Sambil nunggu air Air ini nanti Biar rata Nanti kita matikan Saya buat video Itu ya teman-teman Sudah lama ya Sudah jarang-jarang ya Saya bikin video Mohon Buat teman-teman Selalu Berhubung Agar saya Selalu Bersemangat ya Nah Kita akan Mengobrol Yaitu Tentang Melon Jadi Kita akan Membahas tentang Musim tanam melon Kenapa saya Berani Di Saat-saat cuaca Seperti ini Jadi Yang paling bagus Ya ini Saya bicara Di daerah saya Ya teman-teman Yang paling bagus Untuk Perbumbuhan Melon Yang Biar hasilnya Maksimal Tapi tetap Masih ada Masih ada Yaitu Masalah Atau Sesuatu Yang harus Di Apa ya Maksudnya Ditangani Dengan Keliti ya Teman-teman Kalau musim hujan Itu Biasanya Jamur Sama Cacar Buah Kalau musim Kemarau Biasanya Kutu kebul Atau Yang lain Atau trip Nanti Yang akan Menyebabkan Yaitu Daunnya Keriting Kemudian Kita Balik ke Masalah Awal Musim tanam Yang paling Bagus Kalau disini Adalah Awal Masuk Hujan Awal Masuk Hujan Ya Teman-teman Jadi Kita Tanamnya Pertumbuhannya Yang bagus Yaitu Di Awal Musim Hujan Jadi Nanti Kita Panamnya Musim Hujan Juga Ya Teman-teman Jadi Untuk Kondisi Mungkin Akan Penanganan Atau Pemakaian Fungisidanya Akan Lebih Banyak Ya Teman-teman Daripada Insek Karena Musim hujan Cenderung Masalahnya Yaitu Jamur Menyerang Daun Ataupun Buah Ataupun Batang Nah Jadi Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Yaitu Akhir Musim Hujan Jadi Ketika Kita Tanam Melon Biar Panenya Nanti Musim Kemarau Atau Memasuki Musim Kemarau Jadi Tanamnya Adalah Akhir Musim Hujan Nah Disitu Untuk Pertumbuhannya Juga Masih Sangat Bagus Ya Teman-teman Kalau Disini Yaitu Bisa Maksimal Dan Untuk Serangan Jamurnya Akan Lebih Minim Ya Ditimbang Daripada Yaitu Musim Awal Hujan Jadi Untuk Resiko Lebih Minim Ya Teman-teman Nah Jadi Cuma Disini Cuma Bisa Tanam Yaitu Setahun Dua Kali Ya Jadi Yaitu Musim Awal Musim Hujan Dan Akhir Musim Hujan Ya Teman-teman Jadi Kalau Ingin Tanam Musim Musim Seperti Ini Kita Baru Tanam Kita Baru Tanjam Resikonya Ya Sangat Besar Ya Jadi Banyak Yang Keriting Entah Itu Penyebabnya Kutu Kebul Atau Teribatau Yang Atau Cuaca Atau Yang Lain Jadi Sangat Susah Sekali Kemarin Saya Coba Tenok Melon Melon Merah Ya Dan Gagal Rugi Tetapi Untuk Daerah Lain Mungkin Berbeda Ya Teman-teman Jadi Ini Saya Berbicara Di Daerah Saya Kondisi Di Daerah Musim Apa Yang Mudah Untuk Tanah Melon Musim Apa Yang Tidak Mudah Untuk Tanah Melon Jadi Seperti Itu Teman-teman Ini Berbicara Tentang Apa Ya Agar Kita Berhasil Ya Kita Harus Tahu Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Tanah Melon Jadi Kita Harus Hafal Kondisi Nahan Atau Cuaca Daerah Masing-masing Ya Teman-teman Sekian Untuk Video Hari Ini Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Dibantu Subscribe Dibagikan Di-share Apabila Ada ilmu-ilmu Yang Bermanfaat Ya Teman-teman Oke Semoga Teman-teman Semuanya Mendapatkan Rezeki Yang Berkah Melimpah Dan Selalu Diberikan Kesehatan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibagikan